Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat logo emblem seperti ini nah disini bisa kita lihat teman-temannya ada beberapa elemen ada piringan gergaji besi kemudian disini ada ketam ya dan disini ada font yang akan kita buat nanti menggunakan font apa dan sebagainya nah disini saya membuat satu versi yang kemudian kita buangkan beberapa elemen menjadi dua versi seperti ini nah walaupun kita buang salah satunya tapi dia akan membentuk sebuah logo yang berbeda teman-teman ya disini kita akan membuat konsep bagaimana nanti caranya agar ketika konsep pertama ini ditolak sama klien maka kita bisa menawarkan dengan konsep yang berikutnya oke sekarang kita akan membuat piringan gergaji mesin dulu disini teman-teman saya disini gunakan draw bezir dengan op disini ya mungkin modenya kita ganti menjadi regular kemudian save nya kita ganti nun aja seperti ini dan kita klik sembarangan disini nah teman-teman nanti disini tinggal berimajinasi saja ya kira-kira gergaji mesin itu seperti apa matanya ya kalau saya lihat ya maka matanya seperti ini ya semacam ada untuk mengkorek kayu ya jadi dia agak semacam lengkung seperti ini nah kalau sudah tinggal kita kasih warna disini warnanya hitam ya tidak terlalu hitam dia agak lebih abu-abu kemudian struknya kita hilangkan nah lalu langkah yang berikutnya adalah kita akan membuat semacam dimana area tajamnya nah disini biasanya area tajamnya terletak di bagian ujung disini maka disini kita ganti warna putih dan kita lengkukkan seperti ini op lalu di atas kita naikkan kesini op yuk nah kita buat seperti ini oke sudah nah kalau sudah tinggal kita bolongin dan kita bolongin disini jangan sampai disini saya suka dengan bolong ya daripada kita membuat dua objek ya oke langkah berikutnya kita akan menduplikat disini menjadi banyak matanya yang mungkin nanti melingkar seperti ini maka disini kita pergi ke part effect ataupun teman-teman juga bisa pergi ke part lalu kita pilih disini part effect dan akan muncul tanda plus di bawah ini dan tinggal kita klik aja disini saya akan pilih rotate copy nah misalnya teman-teman bingung kok menu sedikit sedikit karena disini saya sudah masukkan kategori ya kategori pengelompokan mana-mana yang sering kita pakai nah disini kita lihat ya ada empat yang sering saya pakai untuk inskip ini ya kemudian kalau kita hilangkan bintangnya disini ya kita klik bintangnya nah maka dia akan muncul semua menu part effect yang terdapat di dalam satu grup ini nah kalau sudah tinggal kita klik aja kemudian untuk ini kita bawa ke bawah ya kita klik tarik ke bawah tekan kontrol juga boleh agar dia lebih presisi bujur ataupun lurus kemudian bagian number of copiesnya disini mungkin kita klik ya kita masukkan aja angka disini mungkin kita kasih angka mungkin 50 nah terlalu sempit ya ini terlalu sempit mungkin kita kasih kita kurangin aja mungkin di angka 40 nah seperti ini sudah sedang ya lalu kemudian langkah berikutnya adalah kita akan kita membuat lingkaran kecil disini ya kita tekan sip dan kontrol kemudian kita kasih warna hitam disini nah lalu kemudian kita akan besarkan saja seperti ini set nah lalu berikutnya kita akan ketengahkan ini agar objek yang tengah ini pas ini fungsinya adalah agar kita membuat si gigajibus ini lebih tebal ya Oke seperti ini ya Nah di sini ada semacam objek yang agak bingung ya ini apanya gitu maka di sini kita bisa hilangkan kita cari kita edit yang satu aja maka yang lain nanti akan ngikut kemudian disini akan dilakukan seperti ini kita lakukan lagi Oke udah keren ya Oke yang berikutnya adalah kita akan buat si di kotak si bulat ini tadi kita hilangkan pilnya ya seperti ini kita kasih struk dan struknya kita besarin disini kita kasih angka 15 dan kita kecilkan sedikit nah seperti ini teman ya Nah sekarang kita akan grup ya kita akan Union ya maka dia akan bergabung Nah sebelumnya agar kita bisa Union nih kita klik part lalu kita pilih struk to part dan kita lihat kita seleksi keduanya lalu kita Union maka dia akan bergabung ya Oke lalu yang berikutnya kita akan membuat gambar ketam ini sudah saya buat tadi di kerita teman ya di kita seperti ini tinggal kita screenshot disini gunakan plamshoot lalu kita copy dan kita paste di inskipnya disini kontrol P dan kita kecilkan aja seperti ini Oke seperti ini Hai Nah untuk ketam ini banyak kita cari referensi di Google ya jadi kita sakit seulang agar gambarnya tidak meniru dari gambar yang telah kita ambil di Google tadi ya Nah karena disini kita nggak boleh ambil sembarangan gambar jadi kita harus gambar secara manual seperti ini teman ya nggak boleh kita tracing dan sebagainya Oke seperti ini nanti masalahnya adalah logo ini tidak bisa dibuat the trademark apa yang namanya di hak patenkan ya didaftarkan itu biasanya ditolak karena menggunakan elemen-elemen yang ada di Google itu sering terjadi dulu ketika kita buat logo kita kalah kontes ternyata si designer yang menang itu logonya itu mengambil salah satu objek ataupun aset di microstock jadi ketika sih kliennya ingin daftarkan merek dagang mereka juga maka ditolak karena menggunakan aset yang telah di ada di microstock ya jadi akhirnya si klien nggak melaporkan si designer tapi malah buat kontes baru ya dengan mengundang kita yang sebagai runner-up nya jadi itu sebagai gambaran ya Kenapa kita tidak boleh menggunakan aset yang ada di microstock boleh ya kalau misalnya kliennya mengizinkan nanti si kliennya membeli kalau tidak diizinkan jangan coba-coba untuk mengambil aset yang ada di luar ya Oke sekarang disini kita buat semacam settingan untuk si ketamnya Oke seperti ini disini saya menghayal aja temannya tidak pernah melihat benda ini jadi kita kira-kira aja seperti ini ya seperti ini kita op dan naikkan ke atas sedikit kita buat seperti ini kita tengahkan set nah maka sudah ketengah lalu yang berikutnya kita akan coba ya kita lihat dulu nah disini kita buat satu lagi untuk gagang depannya kita buat seperti ini lalu kita kasih se-square di sini lalu kita ketengahkan dulu nih kita seleksi keduanya kita ketengahkan dan lalu kita nah kalau sudah tinggal kita seleksi semuanya teman-teman kita seleksi semuanya di sini dan kita Union kita klik Union dan kita kasih warna hitam boom nah maka sudah jadi ini kita hapus saja ke sini lalu kemudian ini struknya kita hilangkan tekan sip yang kita hilangkan sturnya nah seperti ini sekarang kita akan buat seperti bayangan ini akan terlalu kaku gambarnya seperti seluid maka disini kita akan kasih gambaran semacam bayangkan mataharinya di sini Oke kita klik nah untuk buat ini biasanya membuat bayangan al-arsiran itu saya menggunakan draw wazir dengan mode spiro ya ataupun regular tergantung posisinya kemudian setnya saya ganti ellipse seperti ini nah tinggal kita ikuti alur si ketam tadi seperti ini kita buat lagi ya maka seketam ini sudah tidak kaku gambarnya ya sudah agak sedikit lebih hidup dan tidak terlalu padat Oke disini kita setting lagi set nah oke kalau sudah tinggal kita lihat dulu ya nah mungkin di sini ya sebelumnya untuk membuat lingkaran seperti ini saya gunakan spiro kita klik di sini kita klik lagi dan kita tarik ke kanan seperti ini kita klik lagi ataupun klik kanan juga boleh di sini dan kita kecilkan ya seperti ini lalu kita putar ya kita rotasi kita klik sekali lagi di sini kita putar op tambah ke atas seperti ini lalu kemudian langkah berikutnya ya kita sudah selesai di sini ya di sini ya saya di atasnya lagi tapi karena ini tutorialnya jadi tidak saya detailkan teman-teman ya karena waktunya juga udah mau mepet ya Halo kemudian di sini kita grup aja ya kita grup tambah ke tengah seperti ini lalu yang berikutnya kita akan buat semacam garis di sini ya kita gunakan draw wazir lagi disini kita klik lagi kita tekan enter lalu kemudian kita bawa ke bawah seperti ini kita duplikat oke nah sekarang yang sama langkahnya tadi kita buat melengkung di bawahnya klik simestris kita klik ke atas lalu kita tekan control ya agar sisi kiri dan kanan sama seperti ini set nah ya sekarang kita duplikat ini keduanya kita naikin ke atas dulu nah ini kita duplikat ya kita seleksi keduanya lalu filnya kita hilangkan ya kita control D pada keyboard kita bawa ke bawah seperti ini nah sekarang pastikan keduanya sudah kita seleksi ya kita klik di sini lalu kemudian kita pergi ke edit part kita seleksi ke ujung keempat ujungnya lalu disini kita klik yang ini nah maka dia akan otomatis bergabung ini fungsinya adalah untuk membuat objek yang solid ya seperti ini oke kita bawa ke tengah seperti ini kita klik nah disini lalu disini kita tambahkan lagi ya kita bisa klik yang ini oke kita klik kemudian 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 kita klik ke Terima kasih. 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 Terima kasih.